Ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar kewajiban, tapi jauh lebih kepada rasa terima kasih. Kita sering setelah sholat membaca Allahumma'a inni ala dikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bisa mengingatmu. Jangan biarkan aku lupa, sedetik pun, ala dikrika, agar aku selalu bisa mengingatmu. Wa syukrika, dan tolonglah aku agar aku selalu bisa berterima kasih, bisa bersyukur kepadamu. Wa khusni ibadatik, dan tolonglah aku untuk memperbaiki kehambaan, untuk memperbaiki keabdianku kepadamu, Ya Allah. Kurang lebih seperti itu kita selalu memohon. Kenapa? Karena satu saat saja kita lupa, maka pa'ina tadamun kemana kita akan pergi. Padahal, inna ila robbikar rujjah, semua akan kembali kepadanya. Maka, adakan itu pikiran, kemudian perasaan, ya itu harus terintegrasi, harus bersama. Bagaimana kita selalu mengingat, dan kita selalu bersyukur kepadanya. Bagaimana kita selalu mengingat, dan kita selalu bersyukur kepadanya. Terima kasih.